Baiklah adik-adik sekarang kita lanjut soal nomor 14 di mana kata soalnya sebuah pesawat terbang dengan kecepatan tertentu sehingga udara yang melalui bagian atas dan bagian bawah sayap yang luas permukaannya diketahui A sama dengan 50 meter pangkat 2. Kemudian dengan kelajuan masing-masing kita ambil yang V1 sama dengan 250 meter per sekon atau kita ambil yang ini V2 aja. Yang lebih besar V2 ya. V2 adalah 250 meter per sekon dan V1 adalah 200 meter per sekon. Besarnya gaya angkat pada pesawat tersebut ditanya adalah delta F-nya, gaya angkat pesawat di mana rho udara adalah segini ya, masa jenis udara. Rho sama dengan 1,3 kilogram per meter pangkat 3. Nah jadi rumus dari gaya angkat pesawat itu adalah delta F sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali dengan A. Oke, jadinya disini setengah dikali rho kita 1,3, ini dikuadratin berarti 6,25, 1,2, dikurang ini dikuadratin adalah 40 ribu. A kita adalah 50, oke. Jadinya ini kita bagi, ini dapat 25, berarti 25 kali 1,3 dalam kurung ini dikurangin berarti 40 ribu ya. Berarti 0, 0, 5, 2, 2, 2. Nah oke, segitu ya. Berarti kalau kita kaliin berapa nih? 25 kali 1,3 kali 22,500. Adalah sekitar 33,0625. 33,0625. 62,0625 ini 62,0625 dikurang 40 ribu, itu 22,500 kan? Ya, 22,500 dikali 1,3. Terus dikali lagi 25. 73,0625, oh iya salah nih. 7,31,250. Berarti 731,250. Satuannya adalah Newton, oke. Sehingga jawabannya adalah yang D. 3,500 kan? Terima kasih.